Hai kajantana Nabi Musa alaih salatu wassalam iya kaalami koeyang cibaduyut rahmatullahi alaih amaeyang cibaduyut tes masantren puluhan tahun tes dilupuluh ya lakal bin ya lakal bin suruh rohikat dawala bihami bihami bihkabal aneh ola bulu ilmi niangan ilmu hukumna kumaha fardu ada pun nguruhkan maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam ngantunkan kaumna karena ayah kangjeng Nabi Harun alaihissalatu wassalam kaum disangkinkan Nabi Harun hanya nak turun-turun belenyum hanya nak angkat badan awun tolabul sahaya Nabi Musa tolabul ilmi orang nge-semasantren sebab berpuluh tahun nge-renyar ilmu gus asa pinuh dadaku ilmu tuli urang ngadengi awtawa ningali nuluwi berilmu tibatan urang tebogarasa urang wajib denyar ilmu pada urang loba murid di madrasah tuli dijin ekol ke urang padahal hujjah etah adalah hujjah anusasar cek urang sanestuhoyong abdete ngawus kakersaajangan itu padahal etah saluhur niyakin tapi dalil urang nyata abdete tuda seur marulang kali abdete sinaatudakumaha seara uleman kaditu ke dia subhanallah lah yahujjah anu batilah hujjah anu batal ini bisa tinggalkan umat tinggalkan kena daya daya jangan loba atau aturlah ke urang supaya umat tetap bisa dina bimbingan urang dina kekosongan urang milah didik ustaz dibadamian ke urang supaya ngisi majlis-majlis etah urang sewaktu-waktu terus bisa nyari ilmu dibagi ke urang umat sarana nabi musa mantep itu kejantan nabi musa alih salatu wassalam iya kaalami ku eyang cibaduyut rahmatullahi alaih ama eyang cibaduyut terus mah santren puluhan tahun terus tiluh puluh tahun mah santren yang cibaduyut rahmatullahi alaih terus jadi ulama besar laging mentena ngebangun pas santren di cibaduyut santri terus ayah opat ratusan santri mantena janteng ulama sadayana begitu nuju mantena nga hiyuk santri masyur kemana-mana amai yang cibaduyut ilmu nuju tengah-tengah ngedidik santri mantena ingal kene gaduh garwa namai gaduh putra dua termasuk amat silenca putra anateh sumping nujadi ramana yakni mah antapani ramana terus neme dilepas ku belanda ti samoga dan orang mah ciganusakambangan gitu hari tepan ulama-ulama teh aristimewa teh ditewakan ku belanda teh termasuk ramana yang cibaduyut mah antapani teh mah antapani nuju di samoga teh pengal waktu salat tarah ayah dijerosel teh pengal jumah tarah ayah dijerosel teh ke dimana tos beres waktu salat itu di masjid agung tuh ayah teh di sel tarah ayah ngawitan mah ribut neangan tuh penjaga-penjaga sel teh aja beres salat ayah deh dijerosel subhanallah tuh apakah sabar seperti gitu ngajakan haun aja pada ada orang mah lain penyabar orang mah terbisa sabar tapi karena waktunya keputusan hari tadi zaman Belanda bahwa mah antapani keluar bebas mulih tisamoga begitu sumping ke cikonewah iya lu jantan putra atas gaduh pasantren agung tuh ratusan muridna anjinanana laporka ramah badengunyukun iya teh du'a nu jadi ramah tuh tadi nama ereg agul gitu tadi nama alhamdulillah atas gaduh pasantren lamun orang nu jadi bapak anak meren orang tanya oh atau nage bebeakan didukung orang tapi kumaha naono terjadi begitu ayang cibaduyut unjukkan kanu jadi ramah meninggalkan pasantren murid kubi gaduh garwa gaduh bojo gaduh putra dua kumaha walelan ramah jang ama boga guru hijidri di madura syekh khalil bangkalan madura mun ujang can ngaguru kadinya ujang mahasapurna ujang kudung ngaguru ke guru ama tinggalkan pasantren serah ken pemajikan subhanallah ayak kolot gitu kumaha yang cibaduyut manga abdi badai unjukkan kelaka mertua subing mertua dikriung kuen serenggar wak kumaha unjukkan ingkang ramah kumaha mertua sahur mertua toh ajangan ken ken isinya imah kumaha amadidiyak seorang mertua jika jangan pilih pada masantren deks berpuluh tahun asal tong diserahkan manga abdi badai unjukkan dikabun bapak ngadau sedih karamana mengadugikan kalimat mertua seorang mana serahkan baik subhanallah mertua kunyukan ramah mertua tetiasa kumaha kumaha diraman ayang jibaduyut lain jalmi seperti biasa terkecuali ayah rahasia anu tohaga karena di semping ulama besar wali besar kumaha ayang jibaduyut dipirak angkat kedah mapah ini juga newah ke Surabaya terus ke Madura sekilometer di dugi ke masantren di masantren syekholil rahmatullah aleh kanjeng syekholil parantas mapang gun sarang murid-murid nak sekilometer dari itu pada dugi mapagen berinya nak paneng tadi taros saha rekam mana tim mana tadi taros gitu lul tepang sarang yang cibaduyut disiksa sama cibaduyut disiksa di tinggulan di tajongan dugi kak kok sekilometer di jejak asukkan kamar jibret di kunci dilepet kamar kayak nyiksa yang cibaduyut cibaduyut senat itu terus itu kalau di kamar terus kalau di kamar mulih yang cibaduyut ada yang menceritakan ngaji kitab apa ini ulama besar apa cibaduyut menceritakan ngaji itu hirmah menceritakan ngaji kur'an hadith ini ulama besar apa ini ilmu ilmu memang ilmu ceh tuh cacan kebudak kuy tuh cul pasantren cul pasantren malah pemajikan lebih kejul karena mudak anu fardu air itu ma fardu sebah Allah ya tiba ligi urang tiba ligi urang malah orang bodoh kene kesemua ngaji masantren itu tapi orang mau ngaji disebut pengkor ya coba bayangkan kurang leng kene mengaji tapi di zaman orang terjadi mu'min muslim nyahu pengera nyahu kana agama ngewa kenapa gajian ngewa keajian ngewa kan ngaji di ima kesel wibisan hanya cowok kere mah bodoh kata mah mengaji kere mengaji te ah bayaku sorangan bayaku sorangan muka Allah masih hantau fiksar hidayah ka urang sadayana oge kas sadayah mu'minin mu'minat muslimin musliman maka pribados menghimbau sadayah ukur kadiri pribados oge ke kedua belah pihak pengantin karena pribados umpam mengabahat tentang hukum nikah hanya sebagian tapi pribados sejak mengabahat seluruh permasalahan pangguna lahir kecilakaan tidiu mimi tila 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 kebodohan lahir kecilakaan kerugian keaiban kehinaan dunya akhirat tidiu mimi tila dua tila lemah iman tila tila keapesan diri dina ngelawan hawa nafsu syetan dunya solusina muka hiji ngaji solusina orang nyumpingin ulama martabat muka dua nyumping ulama ayak di majelis majelis ayak di tempat tempat orang di daerah orang di bumi bumi orang dengan judul naon baik reks solawatan erek marhabaan erek dikaitkan kena tahadud bin ni'mah atas ni'mat muka Allah pemberinkan ka orang badai sakantana marasan nakitana nikah kan eh tama judul inti nama ayano lewih teta naon lewih teta orang bisa hasil ilmu ku nyumping kena ulama nyumping para ustaz kabumi orang akhirnya hasil dimaksud anu paling tohaga anu melebihi segalanya kartas pengkati buku judul pengam masalahkan judul dan terkadang judul matablih akbar di jorona malah ngebahas kegorengan batur di jorona malah menyulut masa umat bikin berakhlak goreng dikasa sama mu'min atau wangalahirkan mengpirang-pirang gerakan-gerakan anu jadi kerudian bikin umat jeng masyarakat bahkan bangsa jeng negara disaat iknu gitu padahal judul kurangku mahade naon tablik akbar disaat ik judul nakukur ngadu bako ciga dongeng kolat bahela yang perbuci gonewah rahmatullah aleh waradiyah anhu mantana nana damal nakuk kurilingan umal dinten ungal enjing kapapai lain ukur saci gonewah sabanung duga nengajarkan terekat kodir anak sabandiyah di Aceh bari di tarakam mana di Aceh murid-murid gunten nan segur ulama-ulama besar wali wali besar didi tarakam mana kumaha akhlak dinanga didik umat kukurilingan keunggal golodoh dibalik-balik naun bahasa nangadubah kok enak enong ngobrol tauhid turut lebih kak sadayana yak bus kana kawalian kabahan hari tapa kita uh web tapau hit abus kan urusan fikih jelas urusan ibadah sekudak sepidik sabak dan tauhid dipapa ingin cir kapapai sadayana lepikan daerah masyarakat ngerti kebehkan agama jadi orang sadayana para ustad orang sadayana para kiai orang sadayana para ajingan kelemahan orang sadayana orang terbisa bukan ahlak seperti itu terbisa orang terbisa kekurangan orang sehingga masyarakat orang lobanu bodoh akhirnya kembali dari goreng dari ke orang namun sebabnya ada kurang pendidikan di orang ini ya umat itu terlalu berfikir kadinya karena itu beda hanca ya mah hanca para ula orang hanca orang bisa pacar rokok gara gak gorengkan ke ulama padahal orang lo lebih goreng gitu kardos nah anu kedua masalah lemahnya iman tuh yang bisa berai oh pribadah sekedar muda ke masjid agung banyaran penghelaanan sirian hancana sementinya pergi yu bahasan anak bahasan anu estafet ya yu bahasan anu perlu tenang perlu luas dianggap tamat masih jauh insyaallah dinam majlis bakal sumping dimana baik orang tiasa ngeriung seperti kia moga yu bahasan tiasa neras karena butuhna orang oke butuhna umat karena bahasan bahasan seperti kia anu jadi kabagjaan bikin sadayana dina yu saad orang sasarangan ngadoakin pangantan moga-moga yu pangantan sing diberkahkan ku Allah dengan rumah tanggana dihijikan ku Allah dina kasayan tidun nyatuk digi ke akhirat ponkitu deh orang sadayana moga-moga dina hirup rumah tangga orang sing ayah dina kabargahan anu taacan rumah tangga pun juga moga-moga sing ayah dina kabargahan oke sing dihijikan dan ukur suami istri tapi oke jeng keluarga jeng ikhwan turunan jeng durur-durur mu'minin mu'minat dihijikan dina kehaduan kalauan kecintaan mahabba silih pika deduh silih pika walas pika asih silih duakun silih belaan diantara orang sadayana mu'minin mu'minat tidun nyatuk ke akhirat moga-moga sadayana ayah dina rahmat Allah sadayana ayah dina keberkahan sadayana ayah dina panang tayungan Allah tidun nyatuk di akhirat moga-moga sadayana kenging pengampura Allah ditutupan sadayaka aiban moga-moga sadayana wallah subhanahu wa ta'ala dipaparinan syafaat kekasihna si'idina wa mordana muhammad wa alihi wa sallam bisir di usrar al-fatihah moga-moga bihatur hapun tentinai segala kekirangan kekhilafan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh moga-moga Terima kasih.